Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah ya Semoga selalu dalam lindungan Allah Amin Perkenalkan teman-teman Nama ibu, Ibu Nur Aina Ibu biasa dipanggil Ibu Aina Ibu akan mengajarkan sentral sosial budaya Nah disini Alhamdulillah ya teman-teman Kita bertemu kembali di semester 2 dengan Ibu Aina Nah kita akan membahas dengan tema ekosistem Dan subtema hutan dan padang rumput Nah ada yang tahu tidak? Apa sih ekosistem itu? Baik ibu akan jelaskan ya Ekosistem adalah suatu ekosistem ekologi Yang terbentuk oleh hubungan timbal balik Tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya Nah seperti itu ya teman-teman Nah kemudian Ekosistem hutan itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu tidak? Baik ibu akan jelaskan ya Pengertian hutan adalah sebuah kawasan Yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya Nah dalam hutan sendiri tidak hanya terdapat pohon Akan tetapi juga terdapat tanah, tanaman, kehidupan binatang yang dapat hidup dan berkembang Seperti itu ya teman-teman Ada yang tahu ciri-ciri hutan itu apa saja? Baik ibu akan jelaskan ya Nah disini ada ciri-ciri hutan yang pertama memiliki pohon tinggi berdaun lebat Nah yang kedua kelembapan udara tinggi Yang ketiga memiliki vegetasi tanaman berlapis Kemudian yang keempat Sinan matahari tidak mampu menjangkau dasar hutan Nah yang kelima terdapat genangan air di dasar hutan Yang keenam memiliki daya regenerasi tinggi Seperti itu ya teman-teman ciri-ciri hutan Nah kemudian fungsi hutan sendiri itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu tidak? Baik ibu akan bacakan ya Nah disini kita dapat melihat Yang pertama air akan tertahan oleh akar-akar tanaman Nah yang kedua karena tanpa adanya hutan Maka air akan mengalir langsung Nah kemudian yang ketiga mengikis tanah Yang keempat bermanfaat untuk seluruh makhluk Nah yang kelima tempat tinggal hewan dan tumbuhan Yang keenam dapat menghasilkan oksigen Yang ketujuh merupakan salah satu biosfir bumi yang sangat penting Masya Allah ya teman-teman kita bisa melihat ya Fungsi hutan banyak sekali ya teman-teman bagi kehidupan kita Nah seperti itu ya teman-teman Nah Ada yang bisa berikan contoh Hutan yang terdapat di Indonesia Dengan luasannya Baik ibu jelaskan ya Nah disini ada hutan yang terdapat di Kalimantan Beserta luasannya ya Yang pertama hutan mangrove Margomulyo Balikpapan Dengan luasan 116.824 hektare Di Balikpapan ya teman-teman Nah kita bisa lihat ya Nah kemudian disini juga ada batu dinding Kecamatan Samboja Yaitu 125 meter dengan panjang hingga 150 meter ya Ini terdapat di Kalimantan Timur Masya Allah ya teman-teman Panjang sekali ya Nah kemudian disini ada taman hutan raya Sultan Adam Luasnya mencapai 112.000 hektare Terdapat di Kalimantan Selatan ya Nah kemudian disini juga ada hutan Wehea Dengan luasan 38.000 hektare Masya Allah ya teman-teman Ini terdapat di Kutai Timur Kalimantan Timur Nah tidak hanya itu saja teman-teman Selanjutnya juga ada hutan taman wisata alam Tangkiling Dengan luasan 2.594 hektare ya Di kota Palangkaraya Kalimantan Tengah Nah ini salah satu contoh gambarnya ya teman-teman Nah di dalam hutan itu tidak hanya terdapat Ini ya teman-teman kita bisa lihat Di dalam hutan itu terdapat hewan apa saja sih Nah kita dapat lihat ya Ibu jelaskan Hewan yang terdapat di kawasan hutan mangrove Yang pertama ada kepiting yang memiliki warna pada capit Yang berwarna biru, merah, dan ungu Nah Masya Allah ya Nah kemudian disini ada ikan yang pandai sekali memanjat pohon ya teman-teman Masya Allah Masya Allah Ikan dapat memanjat pohon Yaitu Bernama ikan tempakul Nah ini kita lihat ya teman-teman gambarnya Ikan tempakulnya lagi Memanjati pohon Nah kemudian disini ada bekantan Nah hewan bekantan pasti teman-teman sudah pernah melihat hewan bekantan ya Nah kemudian disini ada burung blue corid king fierce Masya Allah ya teman-teman Ini adalah hewan-hewan yang terdapat di kawasan hutan mangrove Nah teman-teman Dari penyampaian ibu semoga teman-teman dapat memahami ya Apa saja yang terdapat di dalam hutan Penghasil hutan Nah seperti itu ya Nah untuk penghasil hutan sendiri itu ada yang tahu tidak Baik ibu akan jelaskan ya Penghasil hutan itu Terdapat apa saja ya Hutan penghasil kayu jati Masya Allah ya Hutan memiliki penghasil kayu jati yang terluas di Indonesia Nah yang pertama penghasil kayu jati di Jawa Tengah Kemudian penghasil kayu jati di Jawa Barat Kemudian penghasil kayu jati di Jawa Timur Nah seperti itu ya teman-teman Penghasil kayu jati yang terbesar di Indonesia Nah kemudian Ada yang tahu beruang madu termasuk hewan yang berada di mana Baik ibu akan jelaskan ya Nah beruang madu terdapat termasuk hewan yang berada di hutan tropis Asia Tenggara Mulai dari ujung timur India Bangladesh Burma Laos Thailand Kamboja Vietnam Malaysia Dan pulau-pulau Sumatera Nah di Kalimantan juga ada ya teman-teman Pastinya teman-teman sudah pernah melihat ya Beruang madu Nah iya benar teman-teman Nah seperti itu ya teman-teman Nah ada yang tahu tidak apa sih contoh hutan konservasi itu yang terdapat di Indonesia Baik ibu akan jelaskan ya Hutan konservasi yang terdapat di Indonesia Yang pertama Cagar Alam Panto Domas Terletak di desa Pencilkelan Kabupaten Wonosobo Nah kemudian disini ada juga Suwaka Margasatwa Terletak di Aceh Sumatera Utara Riau Sumatera Barat Sumatera Selatan DKI Jakarta Jawa Barat Dan lain-lain Kita dapat melihatnya ya Disini teman-teman ya Nah kemudian Kita dapat melihat Taman Nasional Wai Kambas Berada di Kabupaten Lampung Timur Di Provinsi Lampung Nah kemudian Hutan konservasi itu juga ada Taman Hutan Raya Berada di wilayah Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Bengkulu Lampung Banten Dan lain sebagainya ya Teman-teman Kita dapat lihat disini ya Nah seperti itu teman-teman Nah seperti itu Nah ada yang tahu tidak Hutan Raya Yang terdapat di Indonesia Baik Ibu akan jelaskan ya Nah disini ada Hutan Raya Yang terdapat di Indonesia Yang pertama Taman Hutan Raya Taman Hutan Raya Pocot Merah Intan Nah disini Bertempat di Kabupaten Aceh Besar Nah di Kabupaten Nah terus kita dapat melihat ya Hutan yang luasannya mencapai 6.218 hektare ya teman-teman Nah kemudian disini juga ada Taman Hutan Raya Bukit Barisan Di Sumatera Utara Hutan Yang luasnya mencapai dengan luas 51.600 hektare ya teman-teman Nah seperti itu ya Nah kemudian Ada Taman Hutan Raya D.R. Muhammad Hatta Sumatera Barat Dengan luas Keseluruhan kawasan mencapai 70 hektare Nah kemudian disini juga ada Taman Hutan Raya Minas Sultan Syarif Kamis Di Riau Hutan yang luasnya mencapai seluas 6.172 hektare Nah seperti itu ya teman-teman Semoga apa yang ibu sampaikan Teman-teman dapat mengerti dan memahami ya Nah kemudian kita akan beranjak ke ekosistem padang rumput Nah apa sih ekosistem padang rumput? Ada yang tahu tidak? Baik ibu akan jelaskan ya Nah disini ada padang rumput Merupakan habitat terbuka lapang Atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman Tak berkayu lainnya Padang rumput menarik banyak satwa liar Dan mendukung flora dan fauna Yang tidak dapat berkembang di habitat lainnya Nah disini rumput seringkali ditanam sebagai tanaman hias Tanaman obat Dan pakan ternak Namun disisi lain Rumput yang tumbuh di lahan pertanian Bersifat mengganggu pertumbuhan tanaman utama Sehingga sering disebut sebagai tanaman pengganggu atau gulma Nah seperti itu ya teman-teman Ada pun ciri-ciri padang rumput Nah ada yang tahu tidak ciri-ciri padang rumput itu apa? Baik ibu akan jelaskan ya Disini ada ciri-ciri padang rumput Yang pertama berkembang di daerah yang beriklim tropis Subtropis, curah hujan Kemudian jenis tanaman didominasi oleh tanaman rumput dan pohon Kemudian hamparan tanah yang sangat luas Seperti itu ya teman-teman Nah contoh-contoh rumput yang terdapat di Indonesia itu apa saja sih teman-teman? Nah baik ibu akan jelaskan ya Yang pertama disini ada padang rumput yang terdapat di pulau Kalimantan dan Sulawesi dan Papua Yang pertama padang rumput bukit telang di pulau Kalimantan Selatan Nah yang kemudian ada padang rumput bukit Rimpi Bukit teletubisnya kota Pelaihari di Kalimantan Selatan Nah kemudian ada padang rumput Taman Nasional Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara ya teman-teman Nah kemudian tidak hanya itu saja teman-teman Di Sulawesi dan Papua juga ada ya Apa sih? Baik kita lihat ya Disini ada padang rumput lenyek di Sulawesi Tengah Nah kemudian ada padang rumput di Bukit Sontiri di Papua Barat ya teman-teman Nah kita dapat melihatnya ya Nah seperti itu ya teman-teman Nah baik Nah selain itu padang rumput yang terindah di Indonesia Apakah ada yang tahu? Baik ibu akan jelaskan ya Nah padang rumput yang terindah yang terdapat di Indonesia Yang pertama padang sabana terluas di Indonesia Terletak di Sumba Timur Nusa Tenggara Timur Nah kemudian ada sabana Kepulauan Komodo di Nusa Tenggara Timur Nah kemudian ada padang rumput Baluran di Jawa Timur Padang rumput Sembalun di Lombok Nah seperti itu ya teman-teman Nah kemudian tidak hanya itu saja teman-teman Ada padang savana yang terbaik di Indonesia Apa saja sih padang savana yang terbaik di Indonesia? Baik ibu akan jelaskan ya Padang savana yang terbaik di Indonesia Yang dijadikan objek wisata Yang pertama savana Sadingan Taman Nasional Alas Purwo Di lokasi Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur ya Nah kita bisa lihat sendiri ya teman-teman di gambar itu ya Nah kemudian ada Kawah Wurung Lokasinya di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur Nah kemudian disini ada padang savana Cikasur Gunung Argo Purwo Lokasi di area hutan Taman Kursi Sumber Malang ya Di Kabupaten Situ Bondo Jawa Timur Nah seperti itu ya teman-teman Dan tidak hanya itu saja teman-teman Nah kemudian ada padang savana Gunung Bromo Lokasi Gunung Bromo berada di dalam Empat wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Probolinggo Nah disini juga ada savana Tegal Panjang Gunung Papandayan Nah ini lokasinya di Karamat Di Wangi, di Cisurupan Di Garut ya teman-teman Di Jawa Barat Nah kemudian disini juga ada Oro-Oro Ombo Gunung Semeru Lokasinya di Kabupaten Malang Dan Kabupaten Plumajang Jawa Timur Seperti itu ya teman-teman Nah tidak hanya itu saja teman-teman Kemudian ada padang savana Yang terbaik di Indonesia Yang dijadikan objek wisata Yaitu ada savana Gunung Merbabu Lokasi di Salatiga Di Salatiga ya teman-teman Di Jawa Tengah Nah kemudian disini ada juga Savana Bekol Taman Nasional Baluran Lokasi di area hutan dan kebun Suburwaru Yang bertempat di Jawa Timur ya teman-teman Nah seperti itu teman-teman Semoga apa yang ibu sampaikan Tentang ekosistem padang rumput Dan wilayahnya dapat bermanfaat Dan teman-teman dapat memahaminya ya Nah kita beranjak ke tugas Nah yang pertama-tama Teman-teman dapat membuat gambar Atau melukis hutan dan padang rumput Dikombinasikan dengan daun kering Atau rumput hijau Nah kemudian Jelaskan Tiga nama-nama hutan Raya yang terdapat di Indonesia Kemudian sebutkan Dua nama-nama hutan penghasil Kayu jati terbesar di Indonesia Kemudian tulis Tiga padang rumput yang terindah di Indonesia Nah kemudian Teman-teman juga jelaskan Tiga nama-nama hutan dan luasnya Yang terdapat di Kalimantan Sulawesi Dan Papua Nah setelah teman-teman gambarkan Nanti di bagian belakang Teman-teman tuliskan ya Nah ibu yakin teman-teman pasti bisa Dan jangan lupa sebelum mengerjakan Teman-teman membaca Bismillah Dan semoga Allah mudahkan ya Terima kasih teman-teman Semangat mengerjakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman